Dua politisi PDIP ini dulu sempat menyita perhatian karena menangis saat mantan presiden SBY menaikkan harga BBM Sekarang jangan cengeng kepala daerah Gue baca berita doang yang reaksi dikit-dikit, gak apa-apa ya Bu Mega ya Oh ini ada loh fotonya Bu Mega lagi nangis Iya nanti ini ditampilin gak apa-apa ya Ada di sini di di apa namanya di apa itu namanya di screenshot Bu Mega lagi Nih kalian lihat dulu deh ya Guys nanti nih sebelum kalian lanjut ke konten gue Gue mau kasih tau malam ini gue lagi di endorse di Hot Sale Eh salah di Instagramnya ini nih Beli lagi 999 langsung mencari nih Bajunya bagus-bagus branded Branded t-shirt Kaos-kaos blended ada juga baru ceweknya ya ada Ada baru cewek ini Hot Sale 50% Bayangin udah panas Sale 50% lagi Jadi udah gak usah kemana-mana ini ada Kenzo, Balenciaga, Ugo Boss Ini gue paling sering menyebut ini Ini nih liat nih Louis Vuitton Burberry Of my Tommy Tommy Health Vegan Ya Muni Klo, Calvin Klein, Balmain, Gucci dan lain-lain Udah langsung aja lu ke beli lagi 999 Instagramnya ya Dari sekarang Tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo YouTube Receh Yang tetap santu tetap bakal sehat Yang baru aja dari ngopi Pasaur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Revolusi akhlak Semangat Revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur berjuangan merdeka Allah Akbar Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu Jadi sakit penghapus dosa Penampah pahala sakit yang insya Allah Disehatkan oleh Allah SWT Dalam manfaat amin Ini konten yang biasanya Menemani kalian sahur minta maaf Gue terlambat jadi ini Gue bikin untuk pagi ini Ya konten gue kali ini adalah Tentang Ibu Mega Ibu Mega ini ada lagi Pernyataannya yang luar biasa Mestimewa abis kemarin sempet Ngomong masalah ngerbus rebusan ya Sekarang Ibu Mega Mekawati ngomong begini ada beritanya nih Mekawati Jangan cengeng hadapi kenaikan Harga siap bu Kami mah apa-apa Tapi yang lain kesian bu Kita baca beritanya dulu ya guys Ini dari viva.co.id Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Mekawati Soekarno Putri Mengingatkan pemerintah daerah Agar jangan cengeng menghadapi Kenaikan harga-harga Mengutip pesan Presiden RI Pertama Soekarno Atau Bung Karno Megawati Mengatakan bahwa Yang terpenting adalah bagaimana Membuat perut rakyat kenyang Itulah bu Oh ini buat pemimpin-pemimpin daerah Guys Yang penting perut kenyang rakyat Ya mudah-mudahan bisa ya bu ya Menurut Megawati Banyak cara bisa dilakukan pemerintah daerah Untuk membuat perut rakyat kenyang Dan hidupnya layak Mudah-mudahan bisa bu Sepakat gue Beliau Bung Karno selalu ingin katakan Apa yang terpenting bagi rakyatmu Perutnya kenyang Bagaimana menghadapi perut kenyang Rakyat Jangan hanya cengeng kenaikan harga Dan lain sebagainya Kata Megawati dalam kick off Dan talk show Pembentukan Brida Rabu 20 April 2022 Kalian itu kepala-kepala pemerintahan Di daerah loh Buat sebuah perencanaan Sambungnya Atas dasar itu Ketua Umum PDI Perjuangan ini Meminta agar para kepala daerah Bersinergi Dengan BRIN Dan mendorong terbentuknya Badan riset daerah Brida Di daerah untuk menopang Kesejahteraan masyarakat Berbasis riset Nah ini keren nih Iya Saya minta dengan segala hormat Kepada Mendagri Untuk mempercepat Pembentukan BRIDA-BRIDA ini Nanti kita hanya menyodorkan ini Sebaiknya dilaksanakan seperti ini Monggo kepala pemerintahnya Mau jalankan atau tidak Tapi karena ini riset Nggak ada itu yang namanya politik Yang ada adalah Netralitas dan objektif yang ada Nah Masalah pandemi gimana Bu? Kan ada data riset nih Bu Kenapa kalau pandemi enggak ya? Waduh Ya tapi ini keren loh Bu Mega Keren Kali ini keren gue Sebelumnya Megawati Soekarno Putih Menegaskan ekonomi Indonesia Meskipun sedang tidak baik Akibat pandemi Tapi masih bisa survive Megawati menyadari Adanya penurunan Tapi ekonomi RI Tidak kucar kacir Buktinya Kata Megawati Yang melihat berbagai fenomena masyarakat Saat ini sekalipun ekonomi Indonesia Mengalami penurunan Tapi rakyatnya masih bisa hidup Hidup mati Bukan dari ekonomi pun dari ajal Cuman hidupnya gimana ya? Iya 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 Bu Iya Bu Keren 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 Pemerintah masih bisa jalan Ekonomi pun bergerak Walau berlahan Iya Bu Ada pun sebagian yang ekonominya bergerak naik Ada Bu Kayak Bu Trisma Hari ini kemarin itu ya Bu Naik berapa miliar Keren loh itu ekonominya Bu Iya Saya lihat di pasar-pasar sekarang Akibat sudah dilepaskannya Aturan PPKM Ibu-ibu berbondong-bondong Ibu lihat di pasar-pasar Berarti ibu ke pasar ya? Masya Allah Iya 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 Ibu-ibu berbondong-bondong Beli baju baru dan sebagainya Padahal di sisi lain Saya juga bingung Mereka antri minyak goreng Ini kan harus di-reset Why? Nah iya Bu Di-reset Bu Ayo reset gitu Yang benar risetnya Jangan lembaga respect yang sesuai pesanan Bu Bisa kacau nantinya Sesuai fakta di lapangan enggak gitu Kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu menegaskan Ekonomi Indonesia tidak jatuh depresi No, no, no Tidak, tidak, tidak Tegas Megawati Iya iya Enggak Bu Enggak jatuh depresi ya Bu ya Oke 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 Itu dari Ibu Megawati ini ya Beritanya Kamis 21 April Ya tadi tuh Dinaikin ya Oke Ya ini berita pertama tentang Bu Mega Gue terus nemu berita ini Mengenang lagi Momen lawas Megawati dan Puan Maharani Nangis kegara harga BPM naik Di zaman SBY Itu ada Bu Mega nangis ya Coba lihat kita gedein deh Oh iya nangis Buan Mega tuh sini siapa ini Wakilnya Ahok dulu tuh ya Siapa namanya lupa Bu Iya Oh iya 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 Kalau dulu nangis gak apa-apa Bu ya Kalau sekarang Jangan cengeng itu kepala daerah Iya 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 Kita baca deh beritanya ya Suara.com Ini berita 31 Maret Kenaikan harga bahan pokok Kerap terjadi setiap tahun Terutama jilang hari raya Kali ini drama minyak goreng naik Dan harga BPM pertama naik Lantas dikaitkan dengan reaksi Dua politisi besar Megawati dan Puan Maharani Dua politisi PDIP ini Dulu Sempat menyita perhatian Karena menangis Saat mantan presiden SBY Menaikan harga BPM Sekarang Jangan cengeng kepala daerah Gue baca berita doang Yang reaksi dikit-dikit Gak apa-apa ya Bu Mega ya Oh ini ada loh Fotonya Bu Mega lagi nangis Iya nanti Ini ditampilin gak apa-apa ya Ada disini Di Di Apa namanya Di Apa itu namanya Di screenshot Bu Mega lagi Nusap air mata Nih kalian lihat dulu deh ya Baru kita lanjutin beritanya No Nangis Bu Mega Dulu itu Sekarang kan beliau gak cengeng ya Bu ya Itu dulu Aku Aku yang suka Aku yang dulu Eh gimana sih lagunya Udahlah itu Salah satunya dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Air matanya seakan tak terbendung Menghadapi kenyataan tersebut Saat memberikan sambutan di Rakarnas PDI Perjuangan di Makassar Sulawesi Selatan Pada Selasa 27 Mei 2008 Itu tadi fotonya guys Saat itu mantan presiden ini Menyatakan teriris hatinya Melihat kemiskinan di Indonesia Yang salah satunya disebabkan Karena naiknya harga BBM Iya Bu teriris Dulu ya Bu ya Iya dulu itu Sekarang Jangan cengeng kepala daerah Banyak rakyat lapar Karena tingginya angka kemiskinan Tidak mendapatkan pendidikan yang bagus Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik Ujar Megawati dengan suara parau Karena menahan tangis Kalau sekarang Bu Riset Saat itu Megawati telah mantap Mencalonkan diri sebagai calon presiden Di Pilpres 2009 Dan dalam pidatonya itu Ia terlihat beberapa kali Mengusapkan air mata Karena sedih Dulu Saya sedih melihat rakyat Banyak yang menderita Padahal kita punya banyak Kita punya banyak kekayaan alam Namun angka kemiskinan tinggi Tambah mega Dulu Sekarang gimana Bu Ngerbus Tanya Megawati Sang putri Puan Maharani juga Pernah menitikan air mata Ketika merespon Rencana presiden SB Menaikkan harga BBM pada 2008 silam Aduh Saat itu Puan Maharani Tercatat sebagai anggota DPR RI Ia menangis dalam sidang paripurna DPR Ketika memprotes kenaikan harga BBM Sejumlah politisi PDI Perjuangan Di DPR RI saat itu juga terlihat Ikut menangis Dulu Sekarang Di antaranya adalah Ari Kedia Bitaloka Dan Ripka Ciptaning Air mata mereka tumpah Ketika meninggalkan ruang sidang Dulu Sekarang Komentar yang baik Di bawah guys Dan kini Dan kini di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Yang juga berasal dari PDI Perjuangan Harga BBM diperkirakan Juga akan naik Sudah sayang Di konten ini Gue buat sudah Bukan air mata Disuruh jangan cengeng sekarang Terkait hal tersebut Sejumlah netizen Mencoba membuka Kenangan lama Tangis politisi PDI Perjuangan Ketika harga BBM Tidak dinaikkan dulu Salah satunya Yang diunggah Akun Twitter Ad Bintang5576 Pada Rabu 30 Maret 2022 Di akunnya itu Ia meretweet postingan Ad Echoboy2 Yang mengunggah tangkapan layar Sebuah media online Mengenai DPR RI Yang menyetujui naiknya Harga BB jenis Pertamax Menjadi Rp16.000 Mega Puan Hasto Gak ada rencana Pengen nangis bareng Tulis akun Ad Bintang5576 Dalam postingannya tersebut Jangan cengeng Sekarang Moment tersebut Ternyata membekas Dalam ingatan para netizen Beragam sindiran Dan tentilan netizen Terkait hal tersebut Juga rame Di jaga Twitter Kabar DPR Setujui Harga Pertamax naik Bikin heboh Netizen sindir pedas Puan Maharani Kok gak nangis lagi Kayak waktu Mas ASB Naikin 200 perak Cuit akun Ad benteng sumbar Harga minyak Pertamax Mulai 1 April Naik dari harga Rp9.000 Menjadi Rp16.000 Naik 100% Gak pake mikir DPR langsung Menyetujui Hebat Dulu ada yang protes Sampai nangis Karena BBM Naik ratusan perak Mbak Puan ingat gak? Ingat gak ya? Ingat gak? Ingat gak? Gak lah kayaknya Mungkin masih banyak yang ingat Reset ya Bu Reset ya Bu? Iya ya Bu Dah ini menemani pagi kalian Mudah-mudahan puasa kalian lancar ya Ya beginilah wajahnya Potret kehidupan politis Indonesia Ini Bu Mega nangis Nah nangis Sekarang Bu Mega Begini Nah Jangan jengeng Iya 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 Bu Iya Bu siap Bu Siap Ibu Ya ya Pagi ini pagi berkah Insya Allah puasa kalian lancar Berkah manfaat Insya Allah sampai buka Ada insya Allah Ada satu konten lagi menjelang berbuka Nah begitulah Hmm Iya deh Udah gak tau mau ngomong apa lagi Komentar yang baik di bawah Jangan lupa cek deskripsi video Di like kalau memang kalian suka Di share kalau memang kalian rasa manfaat Mudah-mudahan jadi jari ya Gue Babe Aldu Mohon diri minta maaf kalau ada salah Wabillahi taufiq walidah ya Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu dan sekarang Ya Bu ya Sampai jumpa di setan Sampai jumpa di setan